Seolah-olah nembaknya Jokowi, Prabowo nggak ditembak Kenapa? Kalau dia tembak dua-duanya, ambruk dia nggak berani Nah ini dalam keraguan apa? Apa yang belum tuntas sehingga kata itu muncul menurut Pak Langsung? Yang nomor satu kan jelas Kalau Pak Prabowo mau mengajak Megawati Masuk koalisi pemerintah Ada yang mengatakan Out from your side, nggak mungkin Jokowi juga nggak bisa di-underestimate begitu aja Dia capital politiknya, modal politiknya masih besar Oke kembali lagi di total politik Udah bersama orang yang ada lagunya Apa tuh? Laksmana Raja Arit Laksmana Baju Merah Laksmana Sukarni Orang ditunggu-tunggu Pak sekarang Pak Apa kabar nih? Kabar ini kan relatif ya Pak ya Namanya kerja kan Gimana Pak? Baik-baik Melihat Alhamdulillah Cuaca Bapak termasuk yang dimainkan atau gimana? Yang kita kalau main Siapa yang dimainkan gitu kan? Mainan politik Mainin rakyat Atau mainin siapa gitu Jadi Seru lah Nah Kalau ada orang mengajak Bumega bergabung sekarang Pak PDI bergabung sekarang Ini dimainkan-mainkan ini maknanya apa? Menurut Bapak dalam konteks ini Gue mainin dulu gitu Iya Ya saya juga Kaget ya Pak Lihat Mbak Mega Seperti itu Pidatonya Karena Pada isi inti pidatonya kan Komplain Apa Mencerca Ya Dan Benar-benar Mengkritik Pemerintah Yang sebetulnya PDP juga berada di dalam pemerintah itu Tapi Kritikan itu Keras dan Nampak jelas gitu Arahnya kemana Nah Lalu Kesimpulannya Mau dimainkan dulu Ada sesuatu Di balik pernyataan itu Kenapa Gitu lah Iya kan Normalnya gimana? Ya mestinya Kalau berlanjut Ya berlanjut Sesuai dengan Signal-signal yang di Diberikan dalam Pidato itu Oh karena signalnya Keras Oh iya Harusnya Ujungnya Kesimpulannya juga sama Dengan signal-signalnya gitu Pak Iya Kalau main lagu Nyanyi rock Terus penutupannya Dangdut gitu kan Gak lucu dong Ya Mungkin aja cocok Cuma mengejutkan Pak Ya Fusion Fusion Ya Buat-buat apa The decision yang masih Membuat dia ragu-ragu Oh Bu Mega ragu Menurut Pak Laksud Menurut saya dengan Tidak konsisten antara Intro dan Refrain Lalu kesimpulannya kan Dari lagunya itu Ada keraguan-raguan besar Karena jadi oposisi itu Tidak mudah Saya kan berulang kali Mengatakan Are you ready to be opposition Di dalam politik Apalagi politik yang Di Indonesia dan di negara lain Juga sama Sekali kita ada di oposisi Privilegenya ilang Ya Privilegenya ilang Tapi Defensive Defensive juga susah Karena kekuasannya udah ilang Nah Kalau kita gak ada masalah It's oke-oke aja gitu Tapi kalau banyak masalah Orang masuk oposisi Apalagi bekas dari pemerintahan berkuasa Itu kan gak Gak gampang Itu yang saya lihat Mega dengan PDIP-nya Pada saat ini Masih ragu-ragu Gimana nasib Lingkarannya nanti Kalau jadi oposisi Saya langsung juga Teringat pada Pada Tahun 99 97-an Ketika Megawati protes Ya pemilu Menolak hasil pemilu Tahun 1997 Ya saya Eros Jarod Dan beberapa teman-teman Yang menyiapkan Pidato Dan mengatur acaranya Itu Tidak ada Penutupan yang Dimainkan gitu Ya Karena memang Masih murni kita Ini belum lahir Seperti bayi Yang belum ada Dosanya gitu loh Saya jadi Teringat aja Pada saat itu Dan pada saat itu Kita di luar pemerintah Lalu kita Kita tidak Ada Hubungan Mengangkat Hakim-hakim KPU juga Nah Sekarang Yang Mengangkat Maksud saya PDIP Kan sudah Hampir 30 tahun Di pemerintah Tiga kali Berkuasa Ya kan Berarti Menguasai DPR Tugas DPR Adalah Sebagian besar Memilih Hakim 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 Agung Hakim MK KPK BPK Semua kan dipilih Di sana Jadi sebagai Partai yang Fraksi yang terbesar Berpengaruh sekali Beda dengan Tahun 97 Kami dulu Tidak Tidak punya akses Seperti itu Nah sekarang Dengan ada yang Kekalahan Dan keputusannya Tidak sesuai Dengan keinginan Ya makanya Jadi bingung Gitu loh Kalau gak Gak bingung Jadi misalnya Rocky Gerung Gak bingung Dia langsung Sikat aja Itu sama Intro Reference Sama Kesimpulan Kalau lagu itu Ending Endingnya Sama gitu Iya Jadi Kalau Fusionnya Rock sama dangdut Mungkin masih sama Tapi kalau klasik Terus dangdut Kan gak lucu Iya Meskipun juga bisa juga Pak Ya kan Jangan-jangan Lebih mahal Harganya Tapi itu Lebih karena Keragu-raguannya Bu Mega Atau memang Sengaja Bu Mega Membuat Disputing yang Lebih Clear gitu Lebih tebal ya Sehingga orang Memang gak bisa Membaca Bu Mega Kalau Itu tujuannya Saya kira Sebagai pemimpin Kan bukan itu Tujuannya Demi bangsa Dan negara Harus jelas Gitu kan Ya kan Bukan Bukan dimain-mainkan Memang Mungkin Saya yang Bodoh ya Ya mungkin Orang akan bilang Seperti itu Tetapi Kalau kita Lihat seorang Pemimpin Ya Apalagi Dinilai Dalam Pidatonya kan Memberikan inspirasi Ya Atau gimana Atau tidak Nah Kebingungan itu Keragu-raguan Menurut saya Ya Untuk mungkin Masa depan Kadar-kadarnya Atau lingkaran dekatnya Ya Itu Juga Di Bisa direpresentasikan Ketika dia mengatakan Saya ini provokator Ya kan Dulu benar 97 Saya lihat Dia provokator Beneran provokator Provokator Dalam arti Ya Mengajak Rakyat langsung Berontak Tidak menerima Ya Boykot Boykot segala Nah sekarang Tetap Mengatakan Provokator Tapi situasinya kan Berbeda Tadi saya katakan Sudah berkuasa Hampir 30 tahun Menang DPR 3 kali Ya kan Pemilunya juga Ada pemilu Legislatif Keputusan MK sudah Inkerah lah Istilahnya Ya Nah Sebagai Pemimpin Walaupun kita kecewa Dengan pemilihan umum Ya dengan Kecurangan dan lain Sebagainya Tapi secara Inkerah hukum kan sudah Ya kan Hakim-hakim MK juga Dulu Dipilihnya di Di DPR Ada 3 DPR 3 dari Mahkamah Agung 3 dari Pemerintah Tapi yang di Hakim Agung Ya dipilihnya oleh DPR Pemerintah juga kan Fraksi Penguasa juga Maksudnya Pak Las Memenunjukkan bahwa PDI Perjuangan Juga terlibat dalam Quote-unquote Kekacauan Yang dikritik oleh Betul Yang menjadi bahan kritik Dari Pidatubu Megaitan Karena sudah berkuasa lama Berada di dalam Pemerintahan Kalau hasilnya Mengecewakan Kenapa dulu Undang-undangnya Tidak dirubah Ya Jadi kalau Diulang-ulang lagi Padahal ada Undang-undang Yang bisa dirubah Dalam kekuasaan Mereka Sehingga mereka Melakukan hal yang sama Ya ini Kalau menurut Einstein Ada istilah Kebodohan Menurut Einstein Ya jika Kalian Melakukan Sesuatu Yang sama Berulang-ulang Tetapi mengharapkan Hasil yang berbeda Nah itu Itu Kekuasaan Jadi Kekuasaan itu Ya Di DPR Dilakukan berulang-ulang Oleh fraksi-fraksi Berkuasa Tidak Tidak ada Terobosan Ya Tapi Ini kali Mengharapkan Hasil yang berbeda Gak-gak bisa Apalagi kan Kecuali Kalau kita Gak pernah Ada di Kekuasaan Misalnya Apa nih Contoh yang Rame Ya Dinasti Dinasti itu Memang dimungkinkan Karena Undang-undangnya Tidak pernah dirubah Ketika mereka Berkuasa Ya salah sendiri Sekarang Misu-misu Karena Orang lain Yang ambil Keuntungan Apalagi bekas Anak buahnya Lagi Petugasnya Ya Pasti Pasti marah Cuman Dari Mengatakan Provokator Yang seharusnya Menurut saya Demi bangsa Dan negara Sudah terima Pemilu Mari kita Dukung Prabowo Pemerintah Ya Rapatkan Barisan Mungkin kita Kecewa dengan Pemilu Ya Karena ada Kecurangan Kecurangan Ya Tapi Demi bangsa Dan negara Ya silahkan Ya Nah Kembali lagi Kalau Mau Jadi Oposisi Walaupun kita Dukung Ya kita Bagian koreksi Karena Menurut Filosofi Demokrasi Oposisi itu Sangat penting Ada Build in control Apa Tata Kelola Jadi Kalau tidak Ada Oposisi Korupsi Akan Merajalela Terus Karena Anda Bayangkan Kalau di DPR Semua Berkoalisi Jadi Menjadi Satu Jemaah Misalnya Membicarakan Anggaran Dibanggar Bagi-bagi Alokasi Yang Tidak Bener Kalau ada Satu Fraksi Yang Oposan Kan Mereka Takut Nengok Kiri Kanan Dulu Nanti Dibuka Kan Masuk Penjara Semua Nah Disitu Pentingnya Kontrol Oposisi Tapi Kalau Semuanya Berkoalisi Sama-sama Ya Rame-rame Kita Buffet Kita makan Rame-rame Prasmanan Jadi Saya kira Kalau Memang Oposisi Berani Itu akan Dikulitin Karena Karena Mereka Mereka Tidak Tidak Baking Kejaksaan Baking Polisi Baking Hukum Lagi Jadi Dosa-dosa Lama Itu Kalau ada Akan Terkuat Kuat Enggak Gitu Nah Pemerintah Juga Akan Dikontrol Kalau dia Korupsi Nanti Pemilu Yang akan Datang Kalau yang Sekarang Oposisi Menang Kan berbalik Gantian Ngulitinnya Nah Sehingga Apa yang akan Terjadi Masing-masing Saling Was-was Waspada Dan Masing-masing Udahlah Kita Selamat Aja Cari selamat Semua Korupsi Itu akan Hilang Nah Ada juga Bagusnya Kalau semuanya Berkoalisi Pengambilan Keputusan Akan Semakin Cepat Enggak Bertele-tele Tapi Oposisinya Juga Harus Kredibel Jangan Hanya Pokoknya Gak Suka Gitu Harus Ada Argument Argumentatif Yang Masuk Nalar Jadi Memang Oposisi Yang Konstruktif Nah Sekarang Pidato Mbak Mega Itu Pembukaan Awalnya Sangat Berbeda Dengan Penutupannya Itu Menyiratkan Keragu-raguan Tapi Gini Pertanyaannya Keragu-raguan Juga Tampak Misalnya Kerasnya Kepada Pak Jokowi Tapi Tidak Kepak Prabowo Seolah-olah Yang Pak Prabowo Ini Ya Juga korban Dari hal ini Kayaknya Bukan Saksi pelaku Bukan Bagian dari kita Pak Leks Menangkap Itu juga Bahwa Pesannya Pesannya ke Pak Jokowi Tapi Bukan ke Pak Prabowo Dan apakah Mungkin Secara politik Pesan Bisa dibedain Pertanyaan yang baru Lagi Sebenarnya Yang itu dulu Pertanyaan Pertama Kalau Kita dengar Itu secara Letterleg Harafiah Benar Seolah-olah Nembaknya Jokowi Prabowo Tidak ditembak Kenapa Kalau dia tembak Dua-duanya Ambruk Dia gak berani Satu aja Ditembak Kalau dua-duanya Ya susah dong Melawan Kekuatan Sangat besar Ya kan Dan mereka akan Bersatu Nah ini kan Diharapkan Mereka akan pecah Jadi Logikanya aja Saya pakai logika They are not strong enough To fight both of them Tapi satu kuat Satu One of them Ya Mungkin gitu loh Karena udah Kekuasaan juga udah hampir Gak ada gitu Pikirnya kan begitu Oke Oh karena Pak Jokowi-nya Dianggap udah fade away Jadi ya udah Ini aja Kita jadikan Ya anggapannya begitu Tetapi ya Kalau saya lihat Memang Jokowi akan Habis masa Kekuasanya Oktober ya Tapi Jokowi tuh Jangan pernah Underestimate dia Ya Dari segi popularitas Di antara Pemimpin yang sekarang Jokowi paling tinggi Dia akan maintain Popularitas itu Beda dengan Megawati Dulu 99 Populer banget Sampai saya bilang Gak ada yang berani Lawan Megawati Head to head Pemilu Tapi hanya One term kalah dia Karena tidak Di maintain Popularitas itu Menjauh Nah Satu-satunya Pemimpin yang jadi Presiden yang gak punya Partai Walaupun jalannya Siksek kayak apa Ya Jokowi Sekarang modal politiknya Jokowi Modal politiknya Mega Modal politiknya Prabowo Ya Equity-nya Political equity-nya Siapa yang paling besar Itu aja Kalau Prabowo Tentu besar karena Ada kekuasaan Tinggal beliau Saya harapkan Membangun Legacy yang baru Ya Berani gak gitu Misalnya Memberantas korupsi Ya kan Itu create Legacy Karena Dia semuanya Udah punya Bintang udah Empat Yang bintang lima kan Cuman Pak Harto Pak Nas Sama Sudirman Lalu Harta juga Prabowo gak kekurangan Semua udah punya Tinggal legacy aja Dia harus Membangun Nah itu menjadi Political Modal politiknya dia Tapi mungkin gak Seperti yang Budi bilang tadi Pak Yang mana itu Untuk satu aja diserang Tanpa Ini satu tubuh Atau emang dua orang yang berbeda Menurut Pak Las Pak Prabowo Dan Pak Jokowi ini Sehingga bisa diserang Salah satunya Kalau kata Budi tadi Atau ini kalau nyerang Pak Prabowo Sama kayak Nyerang Pak Jokowi Dan begitu sebaliknya Walaupun kita lihat Banyak yang nyerang Pak Jokowi hari ini Tapi gak ada Anak buahnya Atau orangnya Pak Prabowo Yang belain juga Kayaknya Ya memang Saya kira Kalau tidak Di politik Kalau gak ada keuntungan Gak usah dibelain Ya kan Di politik itu Kuasa Untung Kalau gak untung Gak usah dibelain Janya jargon-jargon aja Kalau Apa Wang Cilik tuh Hanya jargon Apa bener Belain Wang Cilik kan Gak juga Ya kan Nah Jokowi Dianggap Sudah mau Hilang kekuasaannya Tinggal semua ada Di Di Prabowo nya Prabowo ada Pilihan Antara Megawati Apa Jokowi Dia harus milih Gak bisa Dua-duanya kan Ya Dua-duanya Udah Irreconcilable Gak bisa Direconcile lagi Jadi Udah 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 putus lah Ya Nah Kalau Pak Jokowi Saya kira Walaupun Dia tidak Berkuasa Dia masih memiliki Memainkan Kartu-kartu Modal politik Yang dia miliki Saya gak tau apa Tapi pengalaman dulu Dari wali kota Bisa jadi Gubernur Jadi presiden Kan Itu bukan hanya Mendapatkan Blessing Ticket Dari partai politik Tapi Memenangkan Pilihan rakyat juga Kan Ya Itu yang mungkin In term of Kekuasaan Gak Nah tinggal Prabowo nih Prabowo Bagaimana Menghargai Jokowi Valuationnya gimana Ya kan Apakah Dalam kampanye kan Continuation Dari Jokowi Kan Janji kampanye Kan seperti itu Maka dia juga Secara Fakta Terpilih Jadi Apakah Prabowo meninggalkan Jokowi Atau memilih Megawati Atau Sebaliknya Nah Saya kira Prabowo itu Banyak Belajar Dari Pak Jokowi Kita lihat Dia juga Udah mulai Humble Ya kan Udah Militaristiknya Udah tidak Terlalu Kelihatan Lagi Ya kan Dia kan Ngeliat Jokowi Masa sih Pak Oh kalau Kumpul tentara Kelihatan militer Oh iya Kalau gak Nah saya juga Melihat Mungkin Kita ganti-gantian nih Reformasi bagian sipil Gus Durmega Ganti SBI Militer Ganti lagi Sipil Jokowi Ganti lagi Militer lagi nih Nah Diharapkan mungkin Oleh Rakyat pemilih Bahwa yang militer Itu tegas Jangan gak tegas Kalah sama Sivilian Ya tegas Tapi Kadang-kadang Harus mengambil Keputusan Yang berani Tidak populis Tapi demi Kepentingan rakyat Gitu Kalau gak Ya misalnya Rakyat gak seneng Gak berani Gitu Apalagi Prabowo Udah Sudah memiliki Semuanya Tinggal legasinya aja Dan dia bisa minta Tim dengan Kalau anda Saya tanya Lebih baik Anda jadi Prabowo Lebih baik Ikut Mega Apa Jokowi Ya kan Pilih yang mana Emang partai Mega Besar Tapi kan itu Berubah-ubah Dinamis Apalagi kalau Di PDIP Teknokratiknya Agak kurang Gitu Apa Semuanya Hanya Diharapkan Memahami Perasaan Ibu Mega Nah Itu pertanyaan Lanjutannya Pak Seberapa relevan sih Pak Cara Ibu Mega Atau Mega Sway Dalam Menang Secara politik Dan menjawab Tantangan politik Sekarang gitu Melihat kebutuhan Harus negosiasi Menyelamatkan Kapal Membuat Anak-anak Yang harusnya jadi Klasi Naik ke Bagian kitchen Atau ke Bagian Buritan Gitu Gimana sih Pak Kalau Kalau di PDIP itu kan Saya bilang Ada Strata Atau lingkaran Strata yang Paling bawah tuh Strata Uang silik Pemilih Yang saya saksikan Sendiri Waktu di Zaman Reformasi Itu jumlahnya Luar biasa Ini juga Menjadi Modal politik Mega watinaik Berani melawan Establissement Yang kuat Itu Karena apa Karena nama Bung Karno Nama Bung Karno Di belakangnya Nah Layer kedua Elit Partai Elit-elit Partai ini Ya Istilahnya Ndere Mbak Mega Ikutin Mbak Mega aja Gak berani lah Sedangkan Yang di bawah itu kan Bung Karno Dimana Udah Dimakan Waktu dan masa Mega watinya juga Tidak sedinamis Seperti dulu kan Nah Yang Layer teratas Paling dekat Yaitu keluarga Ya kalau Saya lihat sekarang Ya Mbak Puan Dan Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan Dekat banget Dari dulu Waktu baru Juga sering ditanya Kalau kita rapat Rapat DPP Diajak rapat Dan ditanya pendapatnya Dulu ini waktu Pak Laks Masih Masih Saya masih di DPP juga Sehingga dia bisa Membangun rapat Yang baik Kepada Megawati Jadi itu Itu dua sekarang Yang paling Paling Inner circle Paling dekat Keluarga Keluarga Dan Pak Budi Gunawan Yang saya pantau Yang demokratis Yang egaliter Yang pemimpinnya Memiliki value Dimana Keberhasilan Seorang pemimpin Itu dinilai Ketika Mereka Bisa Menciptakan Orang penggantinya Ya Secara Transparan Dan demokratis Itu Kesuksesan Pemimpin Anda lihat Pak Harto Pada zamannya Wah hebat Tapi At the end of the day Karena dia tidak Bisa menyiapkan Penggantinya Secara Demokratis Dan transparan Amruk Banyak lah Saya berikan Gak usah contohin Satu-satu Nah Seharusnya Partai politik Dalam acara Kongres Rakernas Itu kesempatan Untuk memberikan Kader-kadernya Mengejawantahkan dirinya Mengekspresikan dirinya Dipilih Untuk ikut pidato Dikasih lah Waktu 15 menit Memberikan Pidato Visinya Dan Oratornya Di tes Kemampuan Oratornya Bung Karno dulu Begitu Sehingga ada Kader-kader Seperti Abdul Majid Joko pidatonya Nah Kalau ini Gak pernah Gak pernah Memuncul Iya kan Jadi Mbak Meka sendiri Yang pidato Yang bicara Semua harus Mendengarkan Nah Jadi memang PDIP itu Kembali Kalau Menurut saya Falsafah Jawa Itu Yang diterapkan Manung Galing Kaulo Gusti Yang lainnya Yang lainnya Rakyat Kaulo yang Gak boleh Jadi raja Ketika ada yang Jadi raja Marah Ya kan Gak bisa Nah inilah Yang saya kira Ini koreksi ya Saya masih merah Baju ini Masih nasionalis The only difference Saya berbicara Bebas Bedanya Udah gak ada KTA aja Iya Tapi Saya tetap Nasionalis Demi bangsa Dan negara Demi perbaikan Mudah-mudahan Ya semuanya Bisa Bisa menilai Pak Dulu Pak Laks Pernah Bicara Kalau gak salah Bu Mega itu Semakin kesini Semakin Apa nih Bahasanya nih Out of touch Dari reality Tapi kan Kalau tadi Kata Pak Laks Keluarga adalah Elemen Yang paling deket Yang bisa dijadikan Bu Mega Inilah ya Apa namanya Telinga Untuk bisa mendengar Apakah Menurut Pak Laks Ketika Bu Mega Pusing Bu Mega Lagi Mau mengambil Keputusan ini Keluarga Diajak Bicara gak Pak Elemen keluarga Yang tadi Pak Laks katakan Atau siapa sih Pak Bu Mega Lean on Kepada siapa Bu Mega Untuk bisa berdiskusi Lebih Egaliter Ya tentu Dia bisa panggil Siapa aja Ya kadang-kadang Dipanggil sih Tapi Dalam Tahap Masukan aja Ya untuk dicerna Nah Makin Serata yang makin tinggi Ya makin Didengar Karena Kalau Puan itu Bener-bener Bisa insis Gitu Bisa menekan Bisa menekan Bisa insis Saya Menyaksikan sendiri Bukan Analisa Nah Dalam Dalam Keputusan-keputusan Yang sangat Fatal Dia berkontemplasi Apa Bicara dengan Arwah Bung Karno Gitu loh Jadi Itu dipercayai Dari Apa Elit-elit PDIP Percaya banget Gitu loh Nah jadi Saya kira Keputusan yang Diambil Oleh partai politik Itu kan Tergantung dari Prosesnya Kualitas itu Tergantung dari Proses Bener gak Sekarang Kalau suka Duren Duren yang Diperam Dengan Karbit Melalui proses Kimiawi Dipaksa Dan Duren Yang jatuhan Pohon Proses alami Dua proses Yang berbeda Sama Durennya Kualitasnya kan Beda Jadi proses Menentukan kualitas Makanya partai politik Ini Negara ini Tergantung kualitas Dari partai politik Kalau partai politiknya Tidak berkualitas Dia kan Pilar dari Demokrasi Ya Terus terang aja Kalau Mbak Mega Mengkritik Demokrasi Seperti kita Dulu Saya dengan Mbak Mega Mengatakan Kalau Pak Harto Mengkritik Demokrasi Gitu loh Kalau gak turun-turun Demokrasi Dulu saya Mbak Mega Mengkritik Pak Harto Di Golkar Kok bisa 28 tahun Gak mau turun-turun Jadi Mereka Itu materi kritik Zaman dulu itu Pak Iya Gak eligible Untuk mengkritik Demokrasi Iya kan Bumiga sekarang Bumiga sekarang ini Pidala-pidatunya Gak eligible Menurut Pak Ya dia sendiri Gak pernah Gak pernah ada Pemilihan Penggantian Anda kan tanya Out of touch From reality Gimana caranya Orang kan semakin tua Semakin Jamannya Apa Hidup di jaman Yang berbeda Tapi kan kita lihat Aspirasi Dari bawahnya Termaktub Dalam Rakernas Dalam semua Kongres Kan It's only one nih Mbak Ya Apa benar Kan pertanyaan saya Apa benar Waduh Paling kita tahu tuh Ya Gak logika aja Dari jutaan Kepala Dengan otak Dan semua background Berbeda Masa terus-terusan Pak Harto juga dulu gitu Sama Semua belum ada yang Mampu menggantikan Pak Harto kan Ngomongnya kan gitu Nah sekarang Apa bedanya Versinya dulu 1.0 Sekarang 2.0 Gak ini Ini pakai logika Bukan saya Benci atau enggak Jadi even PDI dan Bumega Sekarang Layak gak Disebut sebagai korban Dari demokrasi Menurut Palas Saya kira tidak Karena mereka Hampir 30 tahun Di Dalam sistem Tidak memperbaiki sistemnya Dan ketika sistem yang mereka Biasa Hidup disitu Ternyata merugikan Baru ribut Gak mungkin dong Kecuali ya Dia di luar sistem terus Kesempatan 23 kali 15 tahun Ya Hampir 30 tahun Di DPR Kesempatan itu luar biasa Pak Membangun Polri Udah katanya kan Membangun Mahkamah Agung Membangun KPK MK MK Hakim-hakim Hakim Agung semua kan yang pilih BPK juga mereka yang pilih Komisioner KPU juga siapa yang milih Nah sekarang kalau Di salah-salahin yang mereka pilih Ya salah siapa gitu Itu contohnya aja Belum lagi undang-undangnya Ada kesempatan Merubah undang-undang Kok gak dirubah Jangan nyalahin presiden Kan DPR Fungsinya kan Legislatif Namanya aja Legislatif Untuk membuat Legislasi Tapi ya Ternyata Kemakan sendiri Dari kebiasaan itu Makanya Kalau melakukan Sesuatu hal yang sama Berturut-turut Berulang-ulang Dan akhirnya Suatu waktu menghasilkan Mengharapkan hasil yang berbeda Kan Kita ingat itu It's a stupidity Menurut Einstein Jadi kalau Memang harus reformis Wah ini gak benar Nanti Akan timbul Dinasti politik Undang-undangnya rubah Oh tapi kalau gue rubah Ntar anak gue gak bisa naik Nah Ya kan Undang-undang Korupsi Perampasan harta Wah nanti kalau Teman kita yang kena Gak bisa kita bantu Banyak itu Hal-hal seperti itu Ya Sudah memiliki Kesempatan besar Tapi tidak dilaksanakan Nah sekarang kita Makanya Publik Memilih Militer Daripada Civilian Ini kan Benar-benar Apa Veto nya Rakyat kan Dengan harapan Apa Supaya mungkin aja Lebih berani lah Lebih tegas gitu loh Nah saya juga mengharapkan Pak Prabowo Sekarang membangun Legacy Yang berbeda Karena Dia udah punya Segala-galanya Bukan Kalau dari yang Orang baru Miskin Memperkaya diri lagi Itu Susah Pak Kita hanya Harapannya disitu sekarang Dan tinggal kita lihat Nanti Siapa-siapa Dan bagaimana Komposisi Kebijakannya Dan lain sebagainya Nah Kalau Pak Lak sendiri Melihat Ini kembali ya Dengan Dimainkan Balik lagi nih Gue mainkan dulu Itu tuh Kalau Memang ada Keraguan Ya Dalam situasi Apa Bu Mega itu Muncul Keraguannya Kan Kan Pak Lak pernah bilang Soal Bulldozer Dulu Ya kan Ya Bulldozer kan Gak bisa ragu Ya Kalau Perintahnya Apa Keinginannya Pukul Pukul Ya kan Kalau pikirannya Pukul Pukul Nah ini Dalam keraguan Apa Apa yang Belum tuntas Sehingga Kata itu Muncul Menurut Pak Lak Yang Yang nomor satu Kan Jelas Dia bilang kan Wartawan Kecelekan Jadi Dengan keraguan Dia itu Semua dibahas nih Di total politik Jadi Dari situ Rame Gitu kan Supaya Attentionnya Juga Kesana Tapi Tapi Kalau dibandingkan Dulu Waktu Kita Beroposisi Dengan Maksudnya Kita atau saya Mbak Mega Dan PDI PDI Garis miling PDIP Melawan Pak Harto Pada saat itu Kriteria Kepemimpinan Oposisi Itu Berbeda dengan kriteria Oposisi Yang diharapkan Sekarang ini Pada waktu itu Memang harus Bulldozer Keras kepala Gak ragu-ragu Dan tidak Takut-takut Ketakutan itu Kan kalau bersalah Kalau gak bersalah Gak usah takut Nah Itu cocok Ibu Mega Makanya saya katakan Bulldozer Maju terus Sampai rumah Hancur Tapi kan sekarang Membangun rumah baru Bulldozer Gak boleh dipakai lagi Harus parkir Di garasi Arsitek Arsitektur Civil engineer Ya kan Listrik Itu yang dipakai Nah kalau dulu Seperti itu Sekarang zamannya Udah berbeda Dan dalam perjalanannya Organisasi politik Yang dipimpinnya Juga mengalami Suatu Evolusi Tidak semurni lagi Seperti zaman dulu Karena udah pernah berkuasa Pernah mendapat Privilege Pernah macem-macem lah Ya Jadi Apakah berani Dikulitin Gitu loh Jadi Keragu-raguan Yang Saya Lihat Itu karena Mungkin Dia memikirkan Nasib Kadar-kadarnya Nanti gimana Pie Pietro Jadi kader-kadarnya Akan aman Ya kan Kalau dulu Gak ada Pikiran seperti itu Ya pasti gak akan aman Apalagi yang ragu-ragu Kalau milih Oposisi kan Pasti udah gak akan aman Saya kira Saya kira memang Memang Karena Dia terlalu Concern Memikirkan Beberapa orang kadernya Gitu loh Coba-coba Masuk ke satuan Dua Detail ini Beberapa Beberapa Orang kadernya Ini dipikirkan karena Banyak masalahnya Atau dipikirkan Dia harus dapat tempat Harus dipikirkan Seperti apa Saya tidak berani Mengatakan Yang terlalu Spesifik Ancer-ancer aja Tapi memang Memang Tadi saya katakan If you are in power For too long Ya Kalau kita sudah berkuasa Terlalu lama Pasti kita ada Masalah Nah sanggup gak Masalah itu Dikulitin Itu aja Itu Normatif Pertanyaannya Yang mungkin dipakai Logika ini Dia samut bertahan Sampai mana Kalau masalah itu Dikulitin Betul Bisa juga nanti PDIP-nya Partainya Yang bisa Bisa rusak Ada beberapa Pemimpin Partai politik Yang benar-benar Pragmatis Waktu pemilu Oposisi Ketika selesai Langsung merapat Gitu loh Dia menyadari Hal itu Sebut nama dong Ya Tau yang partai politik Kan yang Oposisi Berbeda Kan kita udah tau Nasdem lah Ya kan langsung merapat PKB langsung merapat Itu rahasia umum Kalau itu kan Ya udah Diberitain Dimana-mana Jadi Mereka juga sadar Gak sanggup lah Dikulitin gitu loh Supaya Bisa survive Ini kan Sebagai pemimpin Kayak Indung Ayam Kan Melindungi Anak ayamnya Kan Nah itu Nalurinya Ya seperti itu Ini pertanyaannya Mau melindungi Melindungi dong Berarti Kandangnya Gini Kapalnya Mau dilindungi Kapal PDI-nya Atau memang Wah nih Jangan sampai Chef kita nih Dia pay attention Pada relasi orang Kelompok Kaptennya Atau siapa yang Yang akhirnya Kemudian menjadi Keputusan organisasi besar For the sake of Satu dua Person Saya kan tadi Udah kasih Seteratanya Gak mungkin Dia melindungi Seterata-serata Yang uang cilik Semuanya Mau dilindungi Kan gimana caranya Ya kan Di seterata paling atas Apa tadi pak Sedangkan Seterata Setelah Uang cilik Konstituen itu Kan elit Partai Elit partai Ya pokoknya Dere Mbak Mega Gitu loh Dimana Jabatannya Gak hilang Ya kan Nah Adalah yang Family itu Family concern CV Perusahaan Kayak kalau perusahaan Golkar kan kemarin Dibilang PT Ya kan Kalau ini CV kan Pemegang sahamnya Masih keluarga Itu bisa Private terus Tuhan Kalau CV kan Bisa bagi hasil Setiap saat Benar Jadi saya kira PT kan harus RUPS PT kan Ada RUPS Bisa private Langsung Kalau udah go public Sahamnya bisa dibeli Orang juga Jadi saya kira Dan anggota CV tadi Siapa pak? Ya Yang Yang paling jelas kan Ada Mbak Puan Lalu ada Budi Gunawan Ya itu yang setahu saya Yang paling deket Ya Kalau di ada Kader PDIP Yang Mengatakan Laksamana gak benar Ya silahkan Dibuktiin aja Gitu loh Pak Hasto enggak? Pak Hasto sekjen Sekjen kan administrator Gak masuk ke lingkaran Enggak Dari dulu sekjen Gak pernah ada Masuk ke lingkaran Udah menjadi bagian Keluarga yang harus Dilindungi dengan Atensi spesial gak? Saya kira Kalau ada apa-apa Dengan Kader lain Ya seperti Yang dulu-dulu Ya apakah dibantu Saya juga gak tahu Kan gak pernah ada yang dibantu Ya ada Dulu Waktu kasus Travel check PDIP kan Satu kloter tuh Masuk tuh Kalau satu kloter masuk Siapa yang tanggung jawab kan? Sebenarnya Tapi gak ada yang bertanggung jawab Tapi apakah dibelain? Kan masih bisa Dibela dong Ya telepon apa gimana Gitu loh Termasuk Banyak yang masuk disitu Teman-teman saya juga Gak ada yang dibelain Tapi Kalau menyentuh Apa yang paling dekat di hatinya Ya gak Pasti dibelain Dilindungin lah Harus ada prioritas juga sih Tapi masalahnya Kemarin di Rakernas itu Pak Beberapa bagian dari CV yang tadi Identifikasinya Pak Laks ya Itu Kayaknya hanya Mbak Puan yang ada Mas Nanan gak ada Mas Nanan gak masuk CV Mas Nanan gak masuk CV? Nanan kan Keluarga Keluarga yang Afiliasi Istilahnya Baru-baru belakangan ini aja Saya gak tau kenapa dia gak dateng Acara penting seperti itu Kan kalau di Partai Komunis Cina Ada yang gak dateng Langsung masuk handline Dan orang Memperhatikan kemana dia Gitu loh Biasanya ada di jajaran depan Tapi kan ini bukan Partai Komunis Cina Logikanya Kalau ada Pengurus inti Yang biasanya nongo Terus tidak nongo Kalau di Di China kan dibahas tuh Apakah udah ditendang Apakah Kenapa Jadi spekulasi orang lah Oke Kalau satu lagi Siapa? Pak Budi Pak Budi Gunawan Gak hadir ya Gak hadir ya Analisa Bapak Ya mungkin Dia main A natural Memainkan kartu Netral gitu Saya gak tau ya Saya kira What for? Sekarang gini deh Untuk jawab itu Mungkin kalau Saya Jelaskan kan Saya gak tau Tapi ini ada logika Kalau Pak Prabowo Mau mengajak Megawati Masuk Koalisi Pemerintah Ada yang Mengatakan Pak Budi Gunawan Tetap Jadi bin Kalau diusulkan nih Lalu Mbak Puan tetap Jadi ketua DPR MD3 nya Tidak diganggu gugat Usul aja kan Mbak Megawati Pasti masuk Mau jadi Koalisi Pemerintah Itu ada yang Berpendapat Seperti itu Tapi Pak Alah setuju Sama pendapat itu Kalau saya setuju Enggak setuju Enggak ada gunanya Mbak Prabowo Setuju Gak Preference Preference Kalau Oh itu Saya lihat Lebih memungkinkan Maksudnya Pak Alah setuju Enggak sama pendapat Kalau mau menaklukkan Bu Megawati Ya you Dealing with Two things Ini aja Satu Itu prioritas mereka sih Ya Ditawarkan aja Coba Dan itu Hal-hal Suatu Hal yang Masih paling Possible Kalau yang lain Gak possible lagi Coba kalau orangnya Pak Prabowo Nonton nih Ya silahkan Silahkan Ini kan Apa tadi tawarannya Yang kemungkinan besar Pak ABG tetap Ditawarkan Di BIN Ya Mbak Puan Tidak diutak atik Melalui MD3 Ketua umum Ketua DPR Eh sorry Ketua DPR RI Itu aja coba Taruh di On the table Saya Lebih dari 50% Yakin Kalau 100% Lebih dari 50% Humble banget Pak Di atas 80 lah Ya Pak Ya nggak 100% lah Yakin Bu Megawati akan terima Saya yakin Akan bergabung Dengan Pak Prabowo Akan bergabung Tapi Pertanyaannya Apakah Pak Prabowo Udah ada formulanya Ternyata ya Saya kira Nggak rumit ya Mas Joko formulanya Ternyata kan Oh dia bilang Pak Ijin Pak Sorry Pak Jokowi nya harus out dulu Mas Menteri Nggak mau hubungan Sama Gibrala Gitu-gitu Pak Pak SBI nya juga harus Nggak boleh ketemu Gitu-gitu Pak Kan ada Pak SBI Ada Pak Jokowi disitu Ternyata formulanya Menurut Pak Lars Nggak terlalu Rumit ya Itu formula yang Workable Pak Kalau Pak Jokowi Suruh ditendang Kasian Prabowo nya dong Susah dia Nggak-nggak workable Untuk Pak Prabowo Dia kan mau Justru ingin Mau menyatukan Mantan-mantan Presiden dalam Presiden klub Dan Pak Jokowi kan juga Mitranya Pak Prabowo Dalam pemilu kan Iya kan Dan Pak Prabowo juga Mencanangkan dalam kampanye Meneruskan program Pak Jokowi Jadi saya kira Kalau Permintaan yang Anda bilang Jokowi harus out Itu is Non-starter Pak Non-starter Yang starter ini Yang saya usulin itu Mungkin Mesem-mesem Malu-malu Tapi iya gitu loh Jokowi out pun Tapi kalau dua hal ini Nggak ditawarin juga Nggak 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 bakalan Iya Jahit-jahit bukan Jokowi faktor ya Jadi bukan Jokowi yang Mau lagi PDI masuk ini Tapi Berat nggak buat Pak Prabowo Mengabulkan itu Dalam kata kutip Menurut saya Kalau Pak Prabowo cuek aja Ya udahlah Nggak Tuh Dia juga Kasih mainan Kalau megabayang dimainkan Ya dia mainkan juga gitu loh Ya kan Nggak berat-berat amat Tetapi Logika ini Logika Peraturan bahwa Pemenang pemilu itu Otomatis ketua DPR Ya Itu hanya berlaku Ketika Sistem itu Ada dalam satu Koalisi Dalam satu koalisi nih Kita bertiga Anda Pak Budi paling besar ya Anda silahkan Tapi kalau ada Siapa aja Oposisi Dia besar Masa dia dibawa gitu Akan mengganggu dong Oh oke Iya kan Pemenang pemilunya Ada di luar pemerintahan Betul Logikanya nggak jalan gitu loh Sementara Ada di luar pemerintahan Iya Makanya Pak Prabowo mau merangkul Makanya kalau dirangkul Jadilah Itu MD3 nggak diganggu Toh Kak Ketuanya juga Dalam satu koalisi Wah Pak Pak Hah Logikanya kan gitu Pak Iya Ngapain Ketua DPR Di negara mana pun Nggak akan Mau Oposisi Pak Yang lebih butuh Kepastian Lebih cepat itu Pak Prabowo Atau Bumega Dalam konteks ini Kan kita Pengen deal nih Pak Kalau deal Property kan Salesnya yang berkepentingan Untuk kita Closing segera kan Supaya nggak lari nih Klien nih Siapa yang paling mungkin Main-mainkan dulu tuh Tentu yang berkuasa lah Ya kan Prabowo gitu loh Kalau Prabowo iya Selesai Oh bolanya di Pak Prabowo Dia kan berkuasa Kalau Pak Jokowi kan Nggak mungkin lagi Yang lebih penting Yang lebih berkepentingan Untuk Lebih cepat Dealingnya Pak Prabowo Berarti ya Untuk dua Untuk hal ini Iya Saya kira Dibanding Bumega Bumega nggak terlalu Penting untuk Make it deal Lebih cepat gitu Penting nggak penting Oh iya iya Tapi malu-malu Kalau penting diupayain ya Iya Kalau ini kan Pak Prabowo Kepentingannya untuk Run the government Saya nggak tahu Mereka udah ketemu Apa nggak Untuk bicara itu kan Kalau menurut Bambang Hari Murti sih Udah ketemu Nah itu mungkin Pembicaranya disitu kali Kita belum cek lagi sih Ke teman-teman Tapi logikanya ya Kalau You put on the table Itu kemungkinan besar Tapi kalau diminta Jokowi Out from Your side Nggak mungkin Jokowi juga Nggak bisa di underestimate Begitu aja Dia Capital politiknya Modal politiknya Masih besar Sekarang kalau Ibu Mega Prabowo Jokowi Ke pasar Bertiga Siapa yang dieluh-eluhkan Coba Iya kan Masih Jokowi Tapi Pak Prabowo Sebagai pemegang kekuasaan Dia punya kesempatan Membangun legasi dia Yang tadi saya bilang Berantas korupsi Ya Semua yang menceng-menceng Diluruskan Karena dia udah Nggak ada beban Kecuali baru nih Orang miskin Jadi presiden lagi Wah itu Cilaka Kita harapkan Seperti itu Kita dukung lah Seperti itu Nah kalau bicara ini Pak Suksesi Kemarin itu Bu Mega juga punya Rasanya punya Kode-kode yang Agak spesifik Kepada Pak Puan Apakah itu juga Tanda-tanda Bisa diartikan nggak Bu Mega itu Menjadi tanda-tanda Bu Mega memang Tengah Mempersiapkan Suksesinya Saya nggak percaya Kalau dikatakan Mempersiapkan Suksesi Kenapa Baru sekarang gitu loh Dan Itu satu Kedua Kan Dia juga harus Pertimbangkan Apa Soliditas Di PDIP Akan mendukung Apa nggak Iya kan Tapi Kalau harapan Ya mungkin Harapan Anaknya bisa Menggantikan Karena memang Itu kan tadi Struktur CV Yang tadi Iya kan Itu logika lah Udah nggak usah Disebut-sebut Nggak usah Dikasih kode-kode Lagi itu sih Tapi kenapa Pak Laks bilang Nggak percaya Kalau Bu Mega Lagi mempersiapkan Suksesi Kalau Jatuhnya pada akhirnya Ke anggota CV Itu suatu Kewajaran yang Iya kan Suatu kewajaran Tapi Pak Laks melihat Bu Mega Nggak ada Tondo-tondo Menuju Suksesi Ya kalau Persiap Mau dipersiapkan Itu Bisa dipersiapkan Dengan lebih baik lagi Jangan pakai Signal-signal begitu Disiapkan Jadi wakil ketua Iya kan Kayak Lee Kuan Yu Gitu loh Semua dipersiapkan Mungkin Puan Udah dianggap Dipersiapkan Jadi ketua DPR Jadi menteri Udah Tapi Di dalam DPR Itu menurut Menurut Pengamatan saya Ada fraksinya Perananda Ada fraksinya Puan Yang mereka Nggak cocok Even dalam Pemilihan Calon pilkada Itu suka Bentrok Di DPR apa di DPP Di DPR apa di DPP Dua-duanya Dua-duanya Sekarang kalau Anda lihat Yang pakai baju hitam Katanya itu Fraksinya Perananda Yang merah Pak Puan Tapi pilkada ini Menarik nanti Misalnya pilkada Bali Siapa yang menentukan Nah Pak Mega ini Memberikan jatah Otoritas Ke masing-masing Misalnya untuk Bali Dipegang Perananda Untuk Puan Pegang Di daerah lain Ini Ini nggak Nggak mudah Gitu loh Tapi keinginan Mungkin memang Harus Dari Trah Bung Karno Keluarga Tapi ya Saya Nggak Nggak tahu Kalau dipersiapkan Kan beda Diharapkan Apa Dipersiapkan Kan sesuatu Hal yang berbeda Anda nanya Dipersiapkan Dipersiapkan Iya Kalau diharapkan Benar Oke Oke Terima kasih Bacaannya Bacaannya Compact Dan komprehensif Jadi Apa Total politik Jadi profesor politik Nantinya Udah Udah nge-BAP Banyak orang Jadi penyidik Jadi penyidik Terima 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 Terima